Kita lihat apa yang terjadi, boom Tuh, lihat guys, hahaha, gila Oke, teman-teman, ini ada kabar buruk untuk kita semua Yang benci sama hero Nana, yang takut sama Nana Ini Nana baru aja di-reform ya guys, ya Waduh, ini semakin ngeselin, semakin ditakutin Semakin OP nih Nana setelah di-reform nih Oke, jadi yang di-reform itu dari skill 2-nya ya teman-teman ya Jadi skill 2-nya sekarang itu Itu kayak gini guys, kalau kita skill 2 Molina Nah, itu kalau nggak ada musuh di dekat jangkauan Molina Itu dia nggak bakal ini guys, nggak bakal ngejar lagi Nah, dia akan langsung menghilang Jadi Molina-nya itu cuma akan muncul Kalau lingkarannya ini kena ke dalam musuh guys Nah, tuh Nah, dan juga sekarang Kalau Molina-nya ini kena musuh Itu musuhnya otomatis langsung mundur ke belakang coy Atau dia bergerak sendiri lah Nah, tuh Langsung bergerak sendiri ya guys ya Itu otomatis coy Tuh, langsung bergerak sendiri guys Jadi udah nggak bisa diarah-arahin lagi coy Musuhnya mau pergi kemana itu nggak bisa diarahin lagi Nah, dan juga untuk skill 2 Molina Ini sekarang bisa kena lebih dari 1 musuh guys Ya, kita kasih 2 dulu ya Nih, kita kasih 2 Kita arahin Nah, kalian lihat Itu skill 2 Molina sekarang bisa kena banyak musuh guys Tuh, bisa kena banyak kan Kita coba tambah lagi Satu, dua, tiga, empat Kita kasih empat ya Kita lihat apa yang terjadi Boom Tuh, lihat guys Hahaha, gila Gila guys Bisa kena empat coy Waduh, mampus dah Wah, gila guys Coba kita kasih banyak-banyak ya Kita kasih banyak-banyak nih guys Banyak-banyak nih Ah, lihat ya, lihat ya Boom Tuh, kena semua coy Gila ya guys ya Wah, gila cok Gila sih ini Makin apa guys Makin OP Wah, ini sih makin ngeselin sih Coba-coba kasih lagi guys Lebih banyak guys Lebih banyak, lebih banyak Lebih banyak guys Lebih banyak ya Ini udah banyak banget nih Banyak banget nih Coba ya Kita skill 2 Maulina Wih Kena semua cok Wah, gila guys Oke, sekarang kita bahas Untuk ulti ya Untuk ultinya disini Masih sama guys Kayak sebelumnya Jadi gak ada perubahan Ya, gak ada perubahan Untuk skill 1 juga Skill 1-nya masih sama Kayak sebelumnya guys Sekarang kita coba Kayak gini deh Kita coba begini guys Nah, tuh Kira-kira begitu ya Kalau musuhnya lagi jalan coy Tuh Begitu ya Jadi sekarang Kombonya kayak gini guys Jadi sekarang Untuk ultinya Si Nana itu Lebih gampang Kena semua damage ya Karena dia Bisa mundur ke belakang guys Jadi kombonya gini sekarang Skill 2 Ulti Skill 1 Tuh Enak ya sekarang ya Kita skill 2 Langsung ulti Nah, tuh guys Jadi otomatis Musuhnya langsung Kena 3 Ledakan Dari ulti Nana Otomatis Langsung kena guys Karena dia mundur ke belakang Tuh Kena semua kan Damage ultinya kan Jadi lebih sakit coy Jadi sekarang Kombonya 2 3 1 Jadi gimana Kalian takut Apa enggak Sama Nana yang di revamp Kalau kalian takut Coba kalian like video ini guys Ini gue yakin Pasti banyak yang takut sih Ini semakin OP coy Karena kalau kalian lagi war Disini berlima Lagi war Ada Nana Pake Molina Udah guys Tamat guys Semuanya Semuanya berubah Jadi Molina coy Wah ini bahaya banget sih Ini Bahaya ya guys ya Oke Terus yang berikutnya Disini ada item baru Di bagian item magic Namanya itu Flash of the Oasis coy Ini harganya murah Sekitar 1.850 gold Dan untuk itemnya ini Cocok banget Untuk kalian para support Atau kalian para-para healer Ini cocok banget guys Disini untuk Atributnya Dia nambah 60 magic power 300 HP Plus 10% Pengurangan cooldown Jadi cooldown skill kalian 10% Lebih cepat Terisi Kalau kalian beli item ini Nah terus Untuk pasifnya Yang pertama Dari atribut unik Untuk atribut uniknya Dia nambah 12% Efek Pemulihan Jadi ini Kalau kalian melakukan Heal Kepada teman kalian Itu Healnya 12% Lebih banyak Ini cocok banget Untuk kalian Make Angela Atau Make Estes Atau Make Rafaela Misalnya Kalian nambah Darah teman kalian Sekitar 100 Ditambah Kalau kalian beli item ini Maka dia nambah 12% Efek pemulihan Jadinya Darah yang diterima Sama teman kalian Yang tadinya 100 Menjadi 112 Jadi Tambahan darahnya Lebih banyak Kalau kalian beli item ini Nah Terus Untuk pasif uniknya Setelah Menggunakan Skill pemulihan Atau seal Pada rekan tim Jika HP target Di bawah Atau turun Di bawah 30% Dalam 3 detik Mereka akan Memperoleh 1160 Sampai 2000 Seal Selama 5 detik Saat efek aktif Efek tersebut Juga akan mengurangi Cooldown skill Penggunanya Selama 2 detik Efek ini Hanya dapat aktif Satu kali Setiap 40 detik Pada target Yang sama Nah Jadi gini guys Jadi Kalau kalian melakukan Heal pada teman kalian Yang darahnya Di bawah 30% Itu teman kalian Nanti akan mendapatkan Tambahan seal Dari 1100 Sampai 2000 Seal Jadi ini enak banget Kalian bisa ngasih seal Ke teman kalian Yang darahnya Di bawah 30% Dan untuk Sealnya ini Cuman akan muncul Setiap 40 detik Sekali pada Target yang sama Jadi ini bisa Kalian lakuin Pada teman kalian Yang berbeda-beda Tapi kalau mau Ke teman yang sama Itu harus tunggu Selama 40 detik dulu Oke Coba kita beli ya Nah Udah kita beli Sekarang Kita akan coba Praktikin Untuk sealnya Jadi cara kerjanya Gini guys Kita kasih teman dulu deh Nih Kita kasih teman ya Nah itu deh Keluar guys Tuh Tuh dia keluar ya Tuh Jadi kayak gitu Cara kerjanya Nah kita coba ya Kita coba ya Tuh ada sealnya kan Tuh Jadi dia dapat Seal lebih banyak guys Tapi cuma akan bisa muncul Setiap 40 detik Sekali pada teman yang sama Oke kita coba lagi nih Nah liat ya Nah liat guys Tuh Sealnya banyak kan Banyak kan sealnya kan Tuh Nah sedangkan untuk seal yang normal guys Kalau seal yang normal Itu gak bakal nyampe sebanyak itu guys Nah oke Kita coba ya Seal yang normal Nah seal yang normal Cuma sebanyak ini ya guys ya Cuma sebanyak ini coy Tadi kenapa bisa banyak Karena darahnya di bawah 30% Tuh Seal yang normal Cuma segini guys Sekarang coba kita tes Apakah berlaku ke diri sendiri Atau enggak guys Oh gak berlaku ya guys ya Jadi gak bisa ke diri sendiri coy Cuma bisa ke teman kita coy Nih kita coba lagi nih Tuh Itu dia guys sealnya guys Banyak kan sealnya kan Jadi ini cocok banget nih Untuk kalian para-para healer Kayak Angela Kayak Estes Rafaela Cocok guys Makai item baru ini ya guys ya Kira-kira begitu Cara kerja item barunya Patil dia Kira-kira